Kitab Zahariah, Pasal 3 Imam Agung Malaikat itu memperlihatkan kepadaku Imam Agung Yosua berdiri di depan Tuhan dan Iblis berdiri di sebelah kanan Yosua. Iblis berada di sana untuk menuduh Yosua melakukan kesalahan. Kemudian Malaikat Tuhan mengatakan, Tuhan marah terhadapmu dan terus mencelamu. Tuhan telah memilih Yerusalem menjadi kota khususnya. Ia menyelamatkan kota itu seperti tongkat yang terbakar yang diambil dari dalam api. Yosua memakai pakaian yang kotor saat ia berdiri di depan Malaikat itu. Dan Malaikat itu berkata kepada Malaikat yang lain yang berdiri di dekatnya. Lepaskan pakaian Yosua yang kotor itu. Kemudian Malaikat itu berkata kepada Yosua, Katanya, Sekarang aku mengambil kesalahanmu dan memberikan kepadamu pakaian yang baru. Kemudian aku mengatakan, Pakaikan serban yang baru dan bersih pada kepalanya. Jadi, mereka memakaikan serban yang baru dan yang bersih padanya. Mereka juga memakaikan pakaian yang bersih kepadanya ketika Malaikat Tuhan berdiri di sana. Kemudian Malaikat Tuhan berkata kepada Yosua, Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Hiduplah dengan cara yang kuberitahukan kepadamu dan lakukan semua yang kukatakan. Dan engkau akan menjadi kepala di baik Tuhanku. Engkau mengurus pelatarannya. Engkau bebas pergi kemana saja di dalam rumahku. Sama seperti Malaikat yang berdiri di sini diizinkan pergi. Dengarkanlah aku, hai imam agung Yosua dan imam-imam yang duduk di depanmu. Mereka menjadi contoh untuk menunjukkan yang akan terjadi. Apabila aku membawa pelayan khususku, ia disebut cabang. Lihatlah, aku menaruh batu khusus di depan Yosua. Ada tujuh sisi pada batu itu. Aku akan mengukir pesan khusus pada batu khusus itu. Hal itu menunjukkan bahwa pada suatu hari aku menghapus kesalahan dari negeri itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan yang maha kuasa mengatakan, Pada waktu itu orang duduk dan berbicara dengan teman-teman dan tetangganya. Mereka mengundang sesamanya duduk di bawah pohon arah dan pohon anggur. Terima kasih telah menonton!